Sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman ke Jabatan Kumpai Kabupaten Moro Jambi atas Terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani persidangan dengan agenda pleidoy atau pembelaan dari Terdakwa. Dalam pembelaannya, Akmal meminta keringanan hukuman ke Majelis Hakim. Terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman ke Jabatan Kumpai Kabupaten Moro Jambi 1 September 2022 dengan agenda pleidoy atau pembelaan dari Terdakwa di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, Terdakwa melalui penasihat hukumnya memohon dan meminta keringanan hukuman. Terdakwa pun menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif. Atas hal tersebut, penasihat hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menimbang akan perbuatan Terdakwa. Sebelumnya dalam tuntutan, menyatakan Terdakwa Akmal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak bidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak bidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider. Yakni melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta, subsidir 6 bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar 474 juta rupiah subsidir 1 Tahun 6 Bulan Kurungan Penjara. Iqbal, Jek TV, Melaporkan.